Kita kembali di indeks terkini Pemirsa 5 TPS di Kabupaten Madiun menggelar penghitungan ulang suara dalam tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan Langkah itu dilakukan menyusul temuan perbedaan jumlah perolehan suara dengan jumlah kehadiran pemilih Seperti inilah suasana penghitungan ulang suara dari salah satu TPS di desa Sidorejo, Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis malam Proses penghitungan dilakukan di kantor kecamatan setempat Petugas KPPS, PPS, PPK, dan jajaran pengawas pemilu setempat fokus melakukan hitung ulang suara Karena ada perbedaan jumlah C hasil dengan kehadiran pemilih di TPS tersebut Bawaslu Kabupaten Madiun mencatat 5 TPS di 5 kecamatan melakukan hitung ulang Selain kecamatan Saradan, ada Geger, Dagangan, Dolopo, dan Kebonsari Mayoritas surat suara yang dihitung pada pemilihan legislatif DPRD Kabupaten dan Provinsi Temuan perbedaan penulisan antara jumlah suara dengan pemilih di tengah rai Karena faktor petugas KPPS yang kelelahan Mereka bekerja lebih dari 24 jam sejak pemungutan suara Sementara data yang masuk itu kurang lebihnya ada 5 Di antaranya ada yang sekarang ini dilakukan penghitungan ulang Di Saradan, di Dagangan, terus di Kebonsari, di Geger, sama Tindalopo Jadi ada kesalahan penjumlahan maupun kesalahan penulisan Akan tetapi hasil atau penjumlahan tadi tidak merubah daripada hasil suara Atau suara yang didapatkan dari teman-teman peserta pemilu Dari calak-calak peserta pemilu Kalau proseduran penghitungan ulang sesuai dengan juknisnya Jadi bila mana ditemukan semacam pembengkakan suara Maka suaranya tidak sesuai dengan kejumlah kehadiran Ya maka nanti akan dibuatkan berita acara terbaik pembukaan kotak suara Penghitungan suara ulang tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara para peserta pemilu Bawaslu memprediksi tidak akan ada penambahan TPS yang melakukan hitung ulang Lantaran pekan ini tengah terakhir rekapitulasi di tingkat PPK